Kalau mau dikabung ke Menteri, kami juga bisa minta tolong Megawati dipanggil. Mau nggak? Omega, beliau tertawa dan kemudian ya mengatakan, loh, kalau saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya akan dengan sangat senang hati. Tim 0103 minta MK panggil 4 Menteri, Tim Hukum 02 balas minta Megawati. Permintaan pemanggilan 4 Menteri mendapat respon dari Kupu 02 Prabowo Gibran. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan lantas menyidir balik tim hukum Gajar Mahfud dan Anies Mohaimin soal pemanggilan sejumlah Menteri ke sidang Sengketa Pilpres 2024. Oto mengatakan pihaknya bisa saja meminta MK memanggil Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, ia tak melakukannya. Kalau dia minta Menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan gitu masalahnya, kan? Pujar Oto seusai sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Menurut Oto, sidang Sengketa Pilpres 2024 adalah sengketa dua pihak. Asas ektori inkambit Onus Probandi. Asas itu menjelaskan siapapun yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Karenanya, tim Gajar Mahfud dan Anies Mohaimin tak bisa tiba-tiba meminta MK menghadirkan para Menteri. Namun, Oto tak keberatan bila MK jadi menghadirkan Sri Mulyani dan Risma di sidang mendatang. Ia mengatakan semua kembali ke kebijaksanaan MK. Megawati Soekarno Putri siap datang dengan senang hati di sidang MK. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri bersedia dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan permintaan untuk hadir sudah disampaikan langsung kepada Megawati. Menurut Hasto, saat itu Megawati tertawa mendengar permintaan kehadiran dirinya di MK. Namun, Megawati menyampaikan dirinya siap hadir di persidangan. Hasto berharap sikap Megawati yang siap hadir di persidangan bisa menjadi contoh para saksi lain yang diminta hadir di persidangan. Menurutnya, Megawati memiliki spirit untuk menegakkan demokrasi ke jalur yang tepat. Sejatinya langkah tersebut bisa diikuti oleh para saksi lainnya agar kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin tidak tercederai. Kapolri dan Kepala BIN juga akan dipanggil MK Tim Hukum Gajar Pranawam Mahfud MD mengusulkan agar Kapolri dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal itu diunggapkan Ketua Tim Hukum Gajar Mahfud, Taudung M. Lubis, dalam sidang yang dikelar pada Selasa 2 April 2024. Menanggapi hal tersebut, tim pembela Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ikut mengusulkan agar Kepala BIN Budi Gunawan dihadirkan. Namun MK tetap pada pendirian bahwa usulan-usulan baru ini akan dibahas terlebih dahulu. Sementara itu, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo memastikan hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 bila Hakim MK menghendaki Jendral Sigit menegaskan dirinya taat kepada konstitusi. Terima kasih telah menonton!